Pertempuran terakhir Poin yang kedua, saudara-saudara sekalian Saya selalu mengulang-ulangi kalimat bahwa Sebagian besar calon anggota legislatif dari Partai Gelora ini Secara ekonomi, secara status politik adalah kaum mustatahab Kenapa kita memfokuskan dari awal melakukan rekrutmen para caleg dari kalangan kaum mustatahab Sebabnya adalah karena Allah SWT memberikan janji di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas Allah ingin memberikan karunia kepada kaum mustatahab di muka bumi Menjadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin dan pewaris bumi Dan dikokohkan posisi mereka di muka bumi Jadi saya yakin betul bahwa salah satu tugas utama dari Partai Politik itu adalah Mengubah orang-orang yang tidak berdaya menjadi orang-orang yang berdaya menjadi pemimpin-pemimpin Poin yang ketiga, saudara-saudara sekalian Kalau kaum mustatahab ini ingin berubah Yang pertama yang mereka harus yakini terlebih dahulu bahwa mereka bisa Yang kedua yang harus saudara-saudara punya adalah tekad Tekad dan keinginan kuat untuk mencapai sesuatu yang besar Pikiran besar dan tekad baja serta fisik yang kuat Itulah yang harus saudara-saudara semuanya miliki terlebih dahulu Poin yang keempat, saudara-saudara sekalian Di antara tanda-tanda bahwa kita mengalami perubahan yang fundamental Dan menunjukkan kesiapan untuk menjadi pemimpin-pemimpin Itu adalah lambung mereka tidak lagi bersahabat dengan tempat tidur Dia bekerja keras mengurangi jam tidurnya Untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang ingin dia capai Sekarang waktu tidur sudah habis Waktunya kita semuanya bekerja keras Dan dalam kerja keras itu Saya ingin menegaskan kembali bahwa Kita perlu bekerja sampai ujung tenaga kita yang paling akhir Kita harus bekerja sampai semua kekuatan pikiran yang kita miliki itu habis Kita ingin bekerja terus-menerus sampai fisik kita mengatakan Dia sudah sampai pada batasnya Dan karena itu jika saudara-saudara tertidur Itu tertidurnya karena sangat kelelahan Yang membuat kita sukses nanti Karena Allah SWT menginginkan kita sukses Tapi apa yang membuat Allah menginginkan kita sukses Salah satunya adalah karena Kita bekerja sampai ujung tenaga kita yang paling akhir Poin yang kelima saudara-saudara sekalian Jagalah persatuan di lapangan Jaga kekompakan di lapangan Biasanya di hari-hari kampanye seperti ini Akan banyak kegaduhan Akan banyak perbedaan Dan karena itu setiap kita mesti punya Keinginan kerja keras Tetapi pada waktu yang sama juga Kesiapan untuk bekerja sama Dan ke lapangan dada Dalam mengelola perbedaan-perbedaan di antara kita Jadi di samping kerja keras kita Yang menjadi sebab alasan turunnya Pertolongan Allah SWT Persatuan kita juga Itu juga menjadi salah satu Alasan Allah SWT Menurunkan pertolongannya kepada kita Karena itu bersabarlah dalam perbedaan Jaga emosi Jaga ketenangan jiwa saudara-saudara semuanya Dan insya Allah dengan itu semuanya Kita bisa menjaga kekompakan Dan mencapai tujuan kita bersama Poin yang keenam yang ingin saya sampaikan adalah DPN insya Allah akan berusaha memberikan bantuan semaksimal Yang bisa kita berikan Dan Alhamdulillah kita sudah mulai menurunkan bantuannya Masih ada bantuan yang sedang dalam proses Akan turun kepada saudara-saudara semuanya Misalnya bendera Insya Allah kita akan berikan bendera Kita sedang memproduksi dalam jumlah yang cukup besar Saudara-saudara semuanya akan mendapatkan bendera Sekitar dua bendera per TPS Jadi misalnya dapilnya Pak Asafan ini ada Sembelas ribu TPS Nah dia akan mendapatkan 22 ribu bendera Dengan sebab-sebab yang kita miliki sekarang Insya Allah menurunkan Allah memberikan kita Pertolongannya kita sampai ke tujuan Tapi saya ingin menegaskan kebetulan Sebanyak-banyaknya logistik Tetap akan terasa kurang di lapangan Sekali lagi saya mau tegaskan Bahwa gunakanlah logistik yang ada ini Sampai ke sasarannya secara tepat Jangan sampai Kita menggabungkan dua hal yang buruk Sudah mustata abin Mubazir pula Nah poin ke tujuh Karena kita ada di nomor tujuh Saya mencukupkan tujuh poin saja Kalau saudara-saudara semuanya Sudah bekerja keras di siang hari Berusahalah untuk bangun di malam hari Di penghujung malam Dan berdoalah Doakan Supaya Partai ini diberikan kemenangan Oleh Allah SWT Dan saudara-saudara semuanya Disukseskan dalam kerja saudara semuanya Di lapangan Jadi kerja keras di siang hari Digabung dengan ibadah Dan munajat-munajat yang panjang di malam hari Insya Allah Itu akan menjadi sebab kita sukses Saudara-saudara semuanya Bangun Berdoa Di penghujung malam semuanya Masa sih tidak ada doa Di antara sekian Puluhan ribu doa itu Masa tidak ada yang nyekut satu bilangan